Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetron Love Story The Series Dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan Sinetron Love Story The Series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang, kita akan menyaksikan sebuah kejadian ataupun musibah, ataupun kabar yang ditunggu-tunggu oleh para penonton ataukah ini kabar duka Nah, kita akan menuju ke pokok permasalahan terlebih dahulu ya Ya, karena memang sebelumnya kita juga sudah mengetahui Babi Haris bersama dengan Mama Anita ingin kabur dan keluar dari Jakarta Ya, sehingga pada waktu di episode yang sebelumnya Babi Haris menggunakan sepeda motor Meskipun Mama Anita tidak berkenan dan sebenarnya ia pun tidak mau menggunakan motor dan hanya menginginkan pergi menggunakan sebuah mobil Namun karena memang mobil Haris pastinya sudah diketahui oleh polisi Sehingga mau tidak mau, Anita pun harus pergi dan membojeng Haris menggunakan sepeda motor ya Ya, kemungkinan terbesar di perjalanan ia pun kelelahan Ya, kemungkinan terbesar ia pun harus pergi ke luar kota Supaya kepolisian tidak bisa mengetahui keberadaannya dan pastinya mereka akan pergi jauh dan keluar dari Jakarta bukan? Ya, ketika melihat di foto ini tiba-tiba saja Mama Anita kelelahan di perjalanan Wajahnya pucat dan pastinya ia pun sangat-sangat tidak berdaya Nah, kemungkinan ia pun yang tidak kuat lagi meneruskan perjalanan Nah, kemungkinan terbesar entah itu sudah sampai tujuan ataukah ia berhenti di tengah jalan dan tepat pada sebuah rumah Nah, entah itu kontrakan ataukah rumah teman dari Haris ataukah yang lainnya Namun, ketika melihat di foto ini Mama Anita yang terbaring lemas dan tidak berdaya dan di situ pun Haris merawat Mama Anita Ya, ketika melihat di foto ini Mama Anita yang sudah tidak berdaya lagi Haris pun kebingungan harus apa yang ia lakukan Karena memang kita juga sudah mengetahui di episode yang sebelumnya Kaki Mama Anita sepertinya sakit ketika terjatuh ke salukan Ya, ketika itu Mama Anita tidak berkenan untuk pergi ke rumah sakit Karena memang pastinya pihak kepolisian akan mengetahui keberadaannya Sehingga ia pun menahan rasa sakit, bukan? Ya, ditambah-tambah lagi ketika dalam perjalanan ia pun tidak kuat menggunakan sepeda motor Ya, rasa sakit itu pastinya akan bertambah Ya, kemungkinan juga ditambah dengan masuk angin Karena Mama Anita yang tidak terbiasa menggunakan sepeda motor dalam jarak jauh Nah, ketika melihat di foto ini Mbak Beharis yang mengompres jidat dari Mama Anita Dan di situ sepertinya Mama Anita masih lemas Dan sudah tidak bisa banyak bergerak lagi Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi? Karena memang di sisi lain Maudie pun sangat mengkhawatirkan keberadaan Mama Anita Ya, meskipun Baby Kay sudah diketemukan Namun Mama Anita tidak ada kabar sedikit pun Dan tidak pernah memberi pesan singkat terhadap Maudie Ya, meskipun Mama Anita yang mengambil Baby Kay Namun, Maudie masih saja ya hormat terhadap Mama Anita Karena memang Mama Anita adalah ibu kandung dari dirinya Ya, sempat pada waktu itu juga Maudie yang menyembunyikan bahwa Mama Anita lah Yang mengambil Baby Kay ke semua orang Termasuk Tante Safira, termasuk Papa Harga Dan termasuk Ong Arisma Nah, pastinya di sini Maudie sangat-sangat sayang terhadap Mama Anita bukan? Ya, meskipun Mama Anita sudah jahat sekali terhadap dirinya Ia pun masih sayang terhadap Mama Anita Ya, namun di sisi lain Mama Anita yang sudah sakit Dan ia pun sepertinya sudah tidak berdaya lagi Dan sudah tidak kuat lagi Sehingga ia pun menghempuskan nafas terakhir di sebuah rumah tersebut Ya, pasti di sini Mbak Beharis sangat-sangat khawatir dan sangat kebingungan Karena memang Mbak Beharis hanya sendirian merawat Mama Anita Ya, oleh karena itu pastinya Mbak Beharis sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi Dan ia pun harus memberitahu kepada Maudie Bahwa Mama Anita telah meninggal dunia ya kawan-kawan Ya, oleh karena itu Mbak Beharis memberanikan diri untuk menelpon Maudie Dan mengatakan bahwa Mama Anita sudah tidak bernyawa lagi Dan meninggal di tempat tersebut Nah, kira-kira dimanakah Mbak Beharis berada Apakah mereka sudah keluar dari Jakarta Sehingga jarak dari Jakarta lumayan jauh Ya, kemungkinan terbesar Mama Anita yang kelelahan Dan menanggar rasa sakit di kakinya Sehingga sebenarnya harus memerlukan perawatannya medis Dan meminum obat Namun karena memang dirinya dan Mbak Beharis yang sedang diburun oleh polisi Sehingga ia pun harus mau tidak mau Harus menghindar dari tempat umum, bukan? Ya, pastilah di sini Maudie akan sangat-sangat bersedih Ketika mendengar kabar duka tersebut Ya, karena memang sebelumnya Ia pun tidak pernah menyangka bahwa Mama Anita yang ketakutan Dan pergi dari Jakarta Sehingga Maudie pun tidak pernah habis pikir Karena memang ia pun tidak pernah melaporkan ke polisi Ya, kemungkinan terbesar Nantinya Mbak Beharis akan mengatakan Bahwa mereka sedang diburun oleh kepihak kepolisian Nah, kira-kira apakah Maudie akan mencari tahu Siapakah yang telah melaporkannya ke polisian? Ya, pastinya di sini Mama Dinda pun Kemungkinan terbesar akan merasa bersalah Karena memang dirinya lah yang telah melaporkan ke polisi Ya, terhadap kasus penculikan Baby Kay Ya, atas nama Mama Anita bersama dengan Mbak Beharis Karena memang Pemadinda tidak pernah mengatakan kepada siapapun Pemadirinya telah melaporkan Anita dengan Haris Ke pihak kepolisian yang kawan-kawan Ya, sehingga mereka berketakutan dan harus keluar dari Jakarta Ya, kira-kira apakah ini semua adalah kenyataan Ataukah halusinasi dari Maudie saja Karena memang Maudie yang sangat mengkhawatirkan keberadaan Mama Anita Karena memang tidak ada kabar sedikitpun Jika memang kejadian ini adalah benar-benar kenyataan Yaitu Mama Anita meninggal dunia Pastinya Maudie sangat-sangat bersedih dan sangat kecewa Nah, kira-kira apakah jika nantinya mengetahui Bapak Mama Dinda lah Yang telah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian Sehingga Mama Anita ingin kabur dan ketakutan Sehingga hubungan antara Maudie dengan Mama Dinda Akan sedikit ada jarak di antara mereka Ya, pastilah di sini Kenpun tidak pernah mengetahui sama sekali Karena Mama Dinda hanya menyembunyikan Dan tidak pernah mengatakan kepada siapapun termasuk kepada Papa Wilan Bahwa dirinya telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Ya, kira-kira apakah Maudie akan dihantui rasa penyesalan Karena memang sebelumnya Ia ataupun Ken telah mengusir Mama Anita dari rumah Sehingga ia pun merasa akan bersalah seumur hidup Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi ke depannya Kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan Ken Dengan Maudie ya kawan-kawan Ya, jika memang kejadian tersebut benar-benar terjadi Nah, pastilah akan semakin seru dan membuat kita penasaran Apakah memang benar-benar terjadi Ataukah sebuah halusinasi saja Nah, pastilah akan semakin seru dan makin menegangkan Oleh karena itu, jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di SCTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai di sini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan Dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ya, tetap jaga protokol Kecangan, cuci tangan, memakai masker Dan menjauhi kerumunan Semoga akan lebih cukup ini Segera berakhir dan aktivitas kembali normal Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini